Ini kalau di Ngerape sudah siang lah ya, lapar ya. Lapar tadi sudah pesen ini, sudah saya jauh pesen, ini makanannya sudah jadi. Ini yang mempunyai penjual warung. Namanya siapa Bu? Pulau Bu Taminem. Bu Taminem, ya Bu Taminem ini yang jualan di sini ya. Ya, biasanya rame ini bukan hari libur ya, karena kena lockdown agak sedih. Gimana Bu, selama liburan ini ada pengunjung banyak ke sini? Enggak Mas, enggak banyak Mas. Saya baru jualan tiga hari. Oh, baru tiga hari. Yang tiga hari itu banyak yang datang Bu? Ya, sedikit. Nggak buka terlalu banyak, enggak. Jadi kalau dulu... Tapi masih tutup loh Mas Hadar. Ya, ini artinya Ngerape ini masih belum boleh menerima pengunjung ya. Ini kannya dibuka segilas, ya ada yang diberi silahkan untuk sekedar repressing. Gitu Bu ya. Jadi kalau ditutup kan enggak ada penghasilan Bu ya? Enggak ada, enggak ada sama sekali. Sama sekali. Terus penggantinya penghasilan dari mana Bu? Penggantinya apa Om? Kalau cari enggak ada penghasilan terus untuk hidup sehari-hari? Sehidupnya hari-hari, ya saya dibeli anaknya ya. Oh iya. Dijatah 500. Alhamdulillah. Ini Bu Taminem ini tiap bulan dijatah 500. Di desa Sembako terus itu, bantuan 600 saya enggak... Enggak dapat? Enggak dapat. Enggak masuk datar itu ya? Masuk tapi belum... Belum dapat, belum jahe. Belum dapat juga. Masih nunggu mungkin biar penyesaannya. Iya. Ya harus sabar Bu ya. Mengerjeki itu ya datangnya kadang enggak bisa ditergah. Jadi kalau ini masih nunggu berharap nanti selesai Bu ya. Selesai Corona-nya biar nanti bisa seperti biasa ya. Kalau biasanya tiap hari kalau rame itu dapat berapa sehari? Apanya? Hasil penjualan kalau tiap hari kalau pas normal itu berapa? Pas normalnya enggak Mas Diak, kadang ya 100, kadang 70, kadang ya 90. Tergantung dari pengunjung Bu ya? Iya. Dari pengunjung. Iya. Tetap tapi Allah memberi rejeki ya, memberi kemudahan. Nanti masih pun berapa pun rejeki, insya Allah cukup untuk kita ya. Nah itu ya. Ini teman-teman ya. Saya siang ini sudah ada mie. Seadaannya ini sama kopi dari Putu Minum ya. Semoga ini jadi inspirasi kita bahwa apapun keadaan harus disyukuri ya. Ini Putu Minum jualan di tengah hutan ini ya. Ini kalau malam ditinggal Bu ya? Iya, pulang aku om. Oh pulang ya. Soalnya disini. Joko disini. Oh ya, suaminya jaga ya. Ini berteman jangkrik sama apa Bu disini ya? Enggak ada monyet ya? Keziasan ada? Enggak ada monyetnya. Oh enggak ada. Ya semoga nanti dalam waktu normal. Hidupan kita normal. Pakai nanti namanya nyunurma Bu. Saya tak menikmati ini ya. Ini ya. Sudah lapar ya. Dari tadi ini. Sudah lapar. Ini sambil makan mie ini jagungan dengan Bu Tumi Minum. Ini malah membahasnya tentang sembako sama BLT. Bripon-bripon. Kalau di tempatnya Ibu yang dapat itu apa ada yang kurang gitu ya? Ini ya. Oh enggak ada yang mampu ya. Ternyata itu ya geluhan itu kadang-kadang bantuan itu tidak tepat sasaran ya. Saya kemarin juga ketemu yang kaya dapat, yang lebih hak tidak dapat ya. Mau protes kemana? Susah Indonesia ini ya. Tapi ya tetap berusaha. Mungkin mengingatkan enggak apa-apa. Siapa tahu nanti ada perubahan. Ini jagungan itu kadang membahas politik. Ya, politik itu apa ya, sensi. Kalau enggak hati-hati malah kena blacklist. Kok enggak ngomong kalau saya enggak lupa? Oh, saya usaha. Kalau enggak pernah main-main. Ya, ini habis. Makan kenyang. Saya kenyang. Taktunya pulang. Sampai, Mbak Tumi Minum. Pintun apa? Kali-kali-kali. Kali-kali. Oke. Udah, nyata. Ini apa? Ini temen-temen, Mas. Ini temen-temen. Ini temennya, Tumpun tau. Bagaimana apa-apa pun? Kalau ini saya mau, saya mau. Ada banyak semuanya, guys. Ini kami-sami. Mungkin mungkin ramai. Gak. Sagat. Kamu untuk menunjukkan. Gak, gak. Moga. Assalamualaikum. Gak. waktunya pulang selamat tinggal grabe